selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara merakit pemasangan kabel dari aki ke inverter bagi yang belum tahu caranya tolong disimak baik-baik Oke jadi disini saya menggunakan aki yang bermerak go baterai aki ini adalah aki maintenance pria atau bebas perawatan yang reviewnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya silahkan cek di link di sini ya Oke karena ini adalah aki tipe maintenance dan free maka bisa dititurkan kayak gini ya jadi tidak akan tumpah untuk selanjutnya disini saya menggunakan inverter yang merek tabware yang 1000 Watt ya atau yang tarikan awalnya 1000 Watt yang continuous outputnya 500 Watt dengan input tegangan 12 volt ini adalah tipe yang pura sein web jadi bisa digunakan untuk elektronik elektronik pompa lampu mesin cuci dan lain-lain tergantung kekuatan Watt yang ada di continuous output powernya Oke jadi bagi yang belum tahu fungsi dari inverter ini jadi inverter ini nanti untuk menaikkan tegangan dari aki menjadi tegangan AC yaitu dari 12 volt menjadi 220 volt AC tegangan aki kan disini 12 volt ya Nah nanti dinaikkan sama inverter ini menjadi 220 volt AC yang nantinya bisa digunakan untuk peraratan elektronik elektronik yang ada di rumah Oke kita langsung aja bagaimana sih cara pemasangan kabelnya kita simpan dulu untuk inverternya kita berdirikan dulu untuk kakinya Oke jadi disini kan di aki ada plus dan ada minus ya jadi untuk tegangan DC itu untuk plus itu adalah yang merah dan untuk yang minus itu adalah yang hitam berbeda ya dengan tegangan AC sudah saya jelaskan di video sebelumnya jadi untuk yang pertama itu teman-teman kita jangan sampai salah untuk pemasangan plus dan minusnya kalau disini plusnya merah berarti untuk yang di inverter sini plusnya juga adalah yang merah dan minusnya yang hitam jadi nanti kita pasangkan plus ke plus minus ke minus awas jangan sampai terbalik antara plus minus yang dari aki masuk ke inverter ini Oke kita langsung coba pasang aja ya untuk kabelnya disini sudah ada kabelnya ya sama jepitannya juga disini sudah ada warnanya juga merah sama hitam jadi kita sebenarnya lebih simple ya tinggal samain warna saja tapi untuk pemahamannya akhirnya kita harus tahu mana plus dan mana minus Oke jadi saya akan pasang dulu yang merahnya ya atau yang plusnya pesannya itu pertama kali saya akan pasang di inverternya dulu lihat ini inverter ada yang plus ya kita buka aja Nah kita pasangkan yang merah ini ke plus oke tuh kabel merah sudah saya pasang yang plusnya selanjutnya saya pasang yang kabel hitam itu yang minusnya yang ini kita buka dulu kita pasang kabel hitamnya ke minus oke teman-teman sudah saya pasang yang plus yang merah yang minus yang hitam samain aja dengan warna kabelnya supaya teman-teman enak itu dan simple dalam pemasangannya oke kita simpan inverternya di bawah selanjutnya nah ini nih yang paling utama yaitu pemasangan ke akinya lihat berhubung tadi yang plus itu adalah yang merah minus adalah yang hitam kita sambungkan merah ke merah hitam ke hitam lebih pastinya plus ke plus minus ke minus nah ini kan yang merah ini adalah kabel yang plus kita jepitkan aja disini lihat merah ke merah selanjutnya hitam ke hitam lihat nah kayak gitu oke sudah benar pemasangannya kayak gini kalau sudah kayak gini kita tinggal rapihkan dulu oke sudah saya rapihkan nah untuk pemasangannya cukup segini aja kita tinggal lihat di inverternya jadi teman-teman di inverter ini sudah terpasang dari aki kita tinggal lihat di output sini aja ya Nah disini sudah ada tegangan AC output dan display LCD dan ini ada powernya ketika ingin menyalakan inverter ini kita tinggal tekan saklar aja Nah berarti tegangan dari aki sudah masuk ke inverter yaitu 12,4 volt nah disini ketika sudah di on kan saklar nya maka untuk AC output nya ini sudah ready sudah bisa digunakan sebelum kita gunakan ke beban saya akan cek dulu berapa sih tegangan AC output di inverter ini seharusnya sih 220 volt ya kita lihat dulu ya oke akan saya coba ukur tegangannya menggunakan multimeter oke karena inverter ini tadi sudah saya on kan ya saklar nya maka disini sudah ready tegangan outputnya kita coba ukur oke oke teman-teman bagus ya untuk tegangan outputnya disini 222 volt berarti sudah siap digunakan ke beban kita coba ke beban ya saya akan coba menggunakan lampu kita coba colokin akan menyala lampunya oke Hai nyala teman-teman lampunya berarti untuk inverter ini pemasangan kabelnya sudah bagus ya sudah benar gitu jadi jika teman-teman ingin mencobanya silahkan pastikan pemasangan kabelnya kayak gini ya dengan sampai saya salah plus ke plus minus ke minus kita lepaskan bebannya lagi kita op kan lagi oke teman-teman mungkin segitu untuk tutorial kali ini Bagaimana sih cara pemasangan kabel dari aki ke inverter mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Oke ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!